Fungsi FFP dan SFP pada teleskop senapan angin, rifleskop, sebelum membahas fungsi FFP dan SFP sebaiknya sobat harus mengerti dulu arti FFP dan SFP yang menjadi sebuah bidang bagian pada skope senapan angin, rifleskop, skop dengan retikel mil dot yang disebut FFP dan SFP, disini saya akan menjelaskan fungsi FFP dan SFP secara terpisah karena memang keduanya sangat beda fungsi, ini yang sering membuat teman-teman bediler suka salah menyebut dan terkadang kebingungan pada saat mau membeli skope senapan angin, rifleskop, baiklah kita langsung mulai untuk masuk pembahasannya berikut ini, 1. Pengertian dan fungsi FFP-A, arti FFP pada skope senapan angin, FFP kepanjangan dari fosfocal plane sebuah bagian pembesaran atau zoom pada lensa retikel yang memberikan penglihatan fokus pada obyek pada titik atau jangkauan tertentu dan memiliki perbesaran lensa yang kuat, mil dot pada retikel akan ikut membesar, begitu juga sebaliknya, B. Fungsi FFP pada skope, FFP sendiri berfungsi untuk pembesaran zoom sebuah obyek bidikan yang terletak di jarak yang jauh sekitar 50-100 meter bahkan untuk skope seniper jenis FFP bisa menjangkau jarak ribuan meter, skope jenis FFP ini harganya cukup mahal karena kalau dalam militer sniper atau penembak Jitu wajib menggunakan skope model FFP, kalau dalam bidang senapan angin biasanya dipakai untuk berburu dan kompetisi, dalam berburu biasanya si penembak suka bermain long range atau jarak jauh, 50-100 meter, sesuai kemampuan senapan angin yang dimiliki, kalau untuk kompetisi atau lomba senapan angin pemakaian FFP sangatlah cocok, karena perubahan pembesaran retikel dan obyek sasaran akan tetap membesar mengikuti pembesaran yang diinginkan dan juga jenis skope ini biasanya berjenis mil dot, retikel pada lensa sangat tipis dan tidak mengganggu atau menutupi target, jadi akurasi tembakan akan benar-benar sangat akurat. 2. Pengertian dan fungsi SFPA Arti SFP pada skope senapan angin, SFP adalah kepanjangan dari second focal plane, skope jenis ini adalah skope yang biasa sehari-hari kita temukan, ciri khususnya adalah retikel dan mil dot tidak akan berubah-ubah ukurannya pada saat kita melakukan perubahan pada daya perbesaran lensa, skope jenis ini hanya disetting untuk dapat melakukan perhitungan yang real pada satu daya perbesaran, banyak yang mengatakan perhitungan real dapat dilakukan pada perbesaran yang paling kuat, pernyataan ini harus dibuktikan kebenarannya. B. Fungsi SFP pada skope SFP sendiri dilihat dari pembesaran atau zoom yang ketika turet diputar lensa akan membesar akan tetapi ukuran retikel tetap tidak berubah sesuai ukuran pembesaran yang ada pada skope. Skope jenis SFP ini sangatlah umum dipakai oleh para sobat bediler dengan jarak tembakan yang tidak terlalu jauh sekitar 10-30 meter. Karena jika menembak dengan jarak terlalu jauh ketika turet diputar ke zoom yang paling tinggi akan menghasilkan tembakan yang melenceng atau sia-sia. Ini dikarenakan ketika di jarak tertentu perkenaan sebuah sasaran ketika zeroing normal dan ternyata akan menembak dengan jarak yang lebih jauh dan jika sobat berfikir akan memutar turet biar bisa melihat sasaran lebih besar maka lebih jangan dilakukan karena tembakan akan jauh melenceng dari sasaran kecuali penembak sudah mengerti atau menghafal karakter skope pada senapan anginnya. Hanya itu saja sedikit penjelasan tentang fungsi FFP dan SFP pada teleskope. Nah dari penjelasan di atas jika sobat ingin membeli skope senapan anginnya, sobat harus mempertimbangkan dan membandingkan dulu karakter senapan angin yang dimiliki sobat bediler diperuntukkan untuk apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!